Musim hujan juga dikenal sebagai musim penyakit, soalnya bikin bakteri dan virus lebih leluasa untuk berkembang biak. Belum lagi cuaca yang tidak menentu, banjir dan genangan serta sampah yang menumput yang bisa membuat daya tahan tubuh kita jadi menurun nih. Nah biar gak gampang tumbang, salah satu imun booster mujarab adalah minyak herbal ini nih. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, kayu manis, daun sirih dan rempah-rempah khas Indonesia lainnya. Minyak balur herbal asli Bali ini dipercaya punya kemampuan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Ikut unyel yuk ke tempat pembuatannya di Kabupaten Genyar Bali. Yuk kita kemon! Asik, kapan lagi bisa nyantai di pinggir pantai sambil dipijitin? Enak sih, tapi enjeng pegel nih, mijitin bos Oga dari tadi. Wah, Pak Oga pengen, mesra bener nih pijit-pijitan di pinggir pantai kayak gini. Yee, sembarangan nih Den Unyel. Mumpung lagi di Bali, bolehlah nikmatin suasana pantai, ya kan Den? Hmm, coba mijitnya pakai minyak ini deh Pak. Minyak herbal ini lagi ngetren nih. Wah, Pak Enjeng mau dong Den, biar gak sakit-sakit terus. Oga lah yao. Kayak orang tua aja Den pakai minyak kosong gitu. Mending oga main air laut aja deh. Ya, kalau gitu Pak Enjeng temenin Unyel aja yuk ke tempat pembuatannya. Ayo Den, let's go! Ayo! 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal. Bahan ini umumnya merupakan bumbu dapur yang mudah kita temui loh. Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan dan bunga. Semuanya punya hasil tersendiri untuk kesehatan tubuh. Ada daun nim asal India yang dipercaya mengendalikan gula darah, gangguan pencernaan, sampai peradangan. Daun asitaba yang banyak tumbuh dari negara Jepang. Biasanya tanaman ini digunakan untuk perut mulas karena asam lambung. Bunga lawang sebagai obat infeksi bakteri dan jamur. Temulawak sebagai obat antiperadangan. Pohon pule sebagai obat untuk mengatasi malaria dan tekanan darah tinggi. Dan ada kayu gaharu. Selain sebagai aroma, juga mengatasi asma, pembengkakan dan relaksasi. Kita haluskan dulu nih bahan rempah basah yang terdiri dari undi-undian dan rimpang. Ada kunyit, jahe, temulawak dan jenis rimpang lainnya. Lanjut ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering. Seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini. Proses selanjutnya adalah pemasakan. Rempah basah, rempah kering, dedaunan dan bunga dimasak secara terpisah. Untuk bahan bunga-bungaan ada bunga seperti cempaka dan kamboja untuk menambah aroma wangi. Lanjut yuk, kita tuang nih minyak kelapa sebagai bahan campuran. Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan ngegampang tengik. Selain itu minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus dan parasit. Bahan yang sudah tercampur harus dimasak sambil diaduk selama 3 jam. Waduh, pegel juga ya. Hihihihi Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin. Setelah semalaman, semua minyak dicampur jadi satu ke dalam tempat penampungan ini. Eh, belum selesai nih. Minyak yang sudah dicampur didiamkan lagi semalaman. Biar minyak benar-benar menyatu dengan sempurna. Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas. Minyak balur herbal ini sudah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan juga sudah diekspor hingga manca negara seperti negara-negara di Asia Timur. Untuk pemakaian, minyak balur herbal ini cukup dioleskan di bagian kulit atau bagian tubuh yang bermasalah dan tidak nyaman. Berbagai kandungan tanaman obat dalam minyak herbal dipercaya bisa memberikan rangsangan ke tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena tidak mengandung bahan-bahan kimia, minyak herbal ini cocok kok dipakai dari umur dede bayi yang baru lahir sampai dengan kakek nenek. Untuk pemakaian rutin, kalian bisa kok balurkan merata sepanjang tulang punggung dari tengkuk sampai tulang ekor. Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh, badan jadi terasa nyaman dan sehat. Wah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya bisa ketemu gadis pantai. Halo cantik, kenalan dong. Kenalan nih. Iya, mau dong. Halo bos. Wah, eh, eh, nyeng, ampun. Nah gimana, gak ada lagi kan yang sensi atau takut saat hujan turun, kan sudah ada solusinya. Lagian kan hujan itu adalah berkah. Karena itu, biar hujan gak berubah menjadi ancaman. Tugas kitalah yang harus pandai menjaga bumi. Unil pamit dulu ya. Dadah! Si Unil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi.